Ini adalah Tiller FTL 500A Yang didemokan oleh tim kita Halo Sobat Firman Selamat datang di channel YouTube Firman Indonesia Kembali lagi dengan saya Rizky Molana Saya sedang berada di jalan nih Untuk menuju ke JCC Kita akan mengikuti pameran Namanya yaitu pameran ASAP ASEAN Agriculture Food and Forum Pameran ini sudah diadakan kedua kalinya Dia diselenggarakan oleh HKTI Kimpunan Kerukunan Tani Indonesia Itu salah satu organisasi terbesar Pertanian di Indonesia Yang dibawahi oleh Yang dipimpin oleh langsung Bapak Purnawilawan TNI Dokter Oke Nah sekarang sebentar lagi kita sudah Kita mau sampai Kita akan melihat Di sana itu ada apa saja Kemudian kita akan mereview Produk-produk Firman Yang dipamerkan apa saja Dan kita akan sedikit ngobrol Tentang pameran di Salah satu anggota HKTI Mungkin ada beberapa Nanti ya kita ikuti saja ya Oke sebagi Firman Seperti itu saja Ikuti terus video ini Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan juga nanti kalau ada pertanyaan Komentar saja Nanti langsung kita jawab Dan juga nanti mungkin Kita akan jawab juga Di salah satu program kita Yang terbaru yaitu Namanya Tanya Firman Nanti dibawa oleh saya juga Oke Sebentar lagi saya akan sampai Kita tunggu sana ya Sekarang saya sudah sampai di JCC Di depan JCC Saya sampai langsung Ketemu dengan Bootnya Firman Di depan ini ya Ini adalah boot Untuk area demo Untuk memperlihatkan Kepada pengunjung-pengunjung Yang datang Agar tahu Bagaimana cara kerja Dari Mesin filler dari Firman Oke kita langsung aja sana ya Nah ya jadi disini adalah Boot dari Firman Indonesia Area demo Dimana menampilkan Tiller Untuk Nah ini Langsung aja kita langsung lihat Nah ini adalah Tiller FTL 500A Yang didemokan oleh tim kita Disini Mendemokan di ladang Yang Kering Ini tidak kering-kering banget sih Ini ladang ini Tanah ini Sorry Tanah ini Agak sedikit Lembab Karena Habis hujan ya Mungkin habis hujan Dan air turun Sebenarnya kita bisa lihat Disini ya Karena ini tanahnya Lengket Jadi Beberapa tanah yang menempel Ke rotari itu Sebenarnya itu mengganggu Tidak optimalnya Dari mesin ini Ya jadi Kalau bisa Carmo berjalan Ini dicopot dulu nih Tanah yang lengket ini Kalau bisa ya Pada saat masuk Gate Kita langsung dihadapi Sama Boot AKTI Disini Nah boot kita ada Di belakang Boot AKTI Oke sekarang Langsung aja Kita Review Satu-satu Apa aja Barang yang ditampilkan Oleh Firman Indonesia Ya tentunya Disini memang Banyak Atau Rata-rata Adalah produk Dari Kategori pertanian Ya di depan sini Warna-warna kuning ini Adalah Tiller Atau kultifator Unggulan Dari firman Indonesia Kita langsung Bahas dari sana dulu Oke Nah Disini ada FTL 900H Disampingnya ada FTL 500H Ini mungkin Sobat Firman Sudah pada tahu semua Kegunaannya Keunggulannya Juga sudah pada tahu semua Yang FTL 900H ini Bisa ladang kering Dan basah Dan sawo dangkal juga Nah kalau yang FTL 500H ini Dia hanya bisa Di ladang kering Untuk ladang basah Dia tidak bisa Ya karena Aksesorisnya Tidak dilengkapi Paddy wheel Kemudian yang disebelah kiri Ini ada FTL 650H Dan yang sebelah kiri lagi Ada FTL 620H Ini adalah Dua produk baru Dari firman Indonesia Nanti kita akan Buatkan videonya Dan juga Review dari Kedua produk ini Kemudian yang disebelah kiri Itu ada Mesin penanam benih Ada SMS 07D Ya Disini Dua-duanya SMS 07D Nah disini Dia memiliki Dua tanki Yaitu untuk Benih Dan juga untuk Pupuk Ya kanan Benih Kiri Untuk pupuk Disini dia memiliki Tujuh lubang Dan Jaraknya Sekitar 15-20 cm Disini ada FKS 18T Dan FKS 16T Dua-duanya Ada Spire Erectric Dan juga Manual Kalau yang 18T ini Adalah 18 liter Dengan Double Pompa Yang 16S Adalah 16 liter Dengan 1 pompa Kemudian sebelah kirinya Ini ada Pemotong rumput Pemotong rumput Dengan tipe FGB388FI Ya Di tengah-tengah sini Ada Mesin Pompa Air Irigasi Tipenya FGP15FI Dengan Lubang outletnya Itu Sebesar 1,5 inci Kalau di bawah Ini ada Dua Produk Yaitu FGP 20HD FGP 20HD Ini sama Pompa Irigasi Yang memiliki Outletnya Sebesar 2 cm 2,2 Inci Kemudian Satu lagi Disini Ada FPD 52S Yaitu Mesin Bortana Ini adalah Single Ada lagi Yang double Maksudnya Penggunaannya Untuk Satu orang Atau Dua orang Ini kita Bawa yang FPD 52S Kemudian Kita juga Bawa Jenset Ini ada FPG 1500L Di bawah Ada Eco 1990 Nah Disini Sama-sama Memiliki Kapasitas 1000W Yang disini Keluaran 1000W Bisa Lihat Nah Yang disini Kita bisa Lihat Keluarannya 1000W Di bawah sini Juga sama 1000W Nah Ini dia Oke Selanjutnya Nah Ini adalah Sama Ini adalah Sprayer Juga Tapi bukan Elektrik Kalau yang sebelah sana Kan elektrik Kalau yang sebelah sini Adalah Pakai Mesin Nah Ini FKS 767M Dengan Kapasitas Sebesar 20L Oke Selanjutnya Di bawah sini Ada Mesin Penggerak Serba guna Dengan Tipe FGE 220AD Nah Ini adalah Spesial Karena Dia memiliki LPG Converter Kit Nah Jadi Bahan bakarnya Bisa pakai Bensin Dan juga Bisa pakai LPG Disini Kita Lihat Terus Sobat Spirman Juga Kalau Mau Lihat Cara Bekerja Cara Bekerja Mesin Ini Bisa Lihat Videonya Disini Ini Juga Sama Mesin Penggerak Juga Tapi Ini Lebih Besar Tipenya FGE 270 70 HD Kemudian Kalau Kita Lihat Di Atasnya Ini Ada Beberapa Pompa Air Pompa Air Listrik Disini Kita Lihat Ada FWP 41 SS FWP 400 E FWP Sama 41 SS Kalau SS Ini Memiliki Impeller Stainless Jadi Biasa Dipergunakan Untuk Depot Depot Air Minum Ataupun Lainnya Yang Membutuhkan Impeller Aluminium Impeller Stainless Kemudian Di atas Sini Kita Bisa Lihat Ini Adalah Berbagai Macam Alat Penanam Benih Dan Penanam Kupuk Yang Sini Yang Satu Ini FFA 15S Yaitu Fertilize Aplikator Jadi Ini Penanam Kupuk Kalau Sini Penanam Sayur Sayuran F FVT 01S Ini Ada FVS 01S Ini Semua Adalah Produk Baru Dari Firman Nanti Sobat Firman Bisa Lihat Videonya Juga Di Channel Youtube Firman Indonesia Kemudian Disini Ada Beberapa Varian Potong Kayu Tapi Ada Yang Listrik Dan Ada Yang Mesin Kalau Yang Ini Kita Kita Lihat Ini Listrik Nah Barnya Tidak Dipasang Ini Tipenya FEC FEC 58P Firman Electric Chainsaw Disini Juga Ada Elektrik Tapi Inilah Blower FB 58P Ini Adalah Beberapa Produk Terbaru Dari Firman Yang Digunakan Makai Baterai Ini Caksanya Nih Baterai Di Belakang Nanti Saya Akan Review Produk Ini Dua Produk Elektrik Ini Ada Wedding Head Dan Pemotong Rumput Jadi Kalau Sobat Sudah Punya Potong Rumput Tinggal Beli Ini Saja Ini Untuk Membajak Ini Untuk Menyiangi Satu Lagi Untuk Mompa Adalah Ini FBP 10 Ini Produk Sangat Berguna Sekali Untuk Menyedot Atau Memindahkan Air Dari Sesi Lain Pake Potong Rumput Ini Ada Beberapa Juga Pompa Listrik Di Bawah Sini Ada Jenset Jenset Dan Jenset Kalau Yang Ini Yang 900 Watt Yang Ini FDG 7810 SE2 Terus Lagi Di Atas Ini Ada Miss Blower Ini Miss Blower Tapi Ini Merek FCO Keloweran Dari Itali Kita Pasarkan Juga Ini Pemotong Rumput Yang Patak Ini FGB 438 Ini Juga Saman Ini Yang Patak Dan Ini Ada Miss Blower Dari Firman FMB 65 Rame Tadi Aduh Gimana Rame Rame Capek Dari Jum Berapa Disini Saya Dari Jum 7 Sudah Disini Berjam 7 Nunggu Saya Sampai 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 Nunggu Kunjungan Ke Istana Presiden Oh Tadi Udah Apa Namanya Opening Seremoni Di Istana Istana Ya Ada Ada Kojok Juga Pemukul Oleh Pak Presiden Ada Pak Presiden Sama Pak Mul Datang Sampai Ada Pak Yatin Limpun Ada Pak Menteri Pak Kere Pak Gere Ada Ada Beberapa Menteri Ada Datang Ada Oke Nah Dari Bu Mimi nih Gimana sih Mengenai pameran ini Maksudnya Keberlangsungannya Ke depannya Prospeknya Seperti apa Untuk firman Sebenarnya Mekanisasi itu Sudah memang Diputukan oleh petani Indonesia Cuma Luasnya Petani Kita Luasnya Lahan Dan Daerah Kita Informasi Itu Masih Tergolong Sedikit Diterima oleh Petani Jadi Kita harus Rajin Memberitahukan Ini ada Digitalnya Ini ada Informasinya Harus Petani Kita Sendir Ya Juga Menggali Informasi Oh Begitu ya Jadi Jangan Melulu Disuapin Ya Bener Kan Susah Kita Disuapin Banyak Orang Aja Tidak Handle Semua Kan Oke Kita Lagi Nunggu Ini Dari Beberapa Anggota KTI Yang Mungkin Akan Di Bawancara Tangan Jawab Tapi Masih Menunggu Masih Belum Dasang Kan Ya Oh Gitu Oke Lanjut Terus Ada Beberapa Yang Banyak Daerah Tadi Ada Palu Ada Dari Aceh Ada Dari Trebon Rame Berarti Jadi Seluruh Indonesia Seluruh Karena Sekalian Munas Sekalian Munas Jadi Semua Pada Bubar Rame Sekali Oke Sip Lanjut Terus Pameranya Thank you Riz Sampai Saya Sudah Dari Buriri Kita Tanya 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 Tentang Event Ini Kemudian Tentang AKTI Nya Langsung Aja Buriri Apa Kabar Buriri Kabar Baik Buriri Langsung Aja Nih Saya Pengen Tau Nih Event Ini Kan Udah Kedua Kalinya Nih Terus Juga Internasional Gimana Ceritanya Lantar Belakang Ini Masa Asian Agriculture Food Forum Ini Dilihat Terbelakangi Oleh HKTI Yang Menjalankan Perannya Sebagai Bridging Institusi Bagi Para Petani Di Daerah Di Seluruh Indonesia Nah Melalui HKTI Ini Kami Ingin Memperkenalkan Memperlihatkan Dan Mengedukasi Bahwa Mekanisasi Pertanian Dan Modernisasi Pertanian Itu Sangat Digutukan Oleh Para Petani Sehingga Bisa Meningkatkan Penghasilan Petani Dan Ujungnya Akan menjadi Program Ketahanan Pangan Yang lebih Baik Dari Hari Ke Hari Dan Sekarang Asian Agriculture Itu Sudah Yang Kedua Kali Dan Kami Bersyukur Bahwa Sekarang Sudah Banyak Sudah Banyak Merchant Merchant Yang Sangat Perduli Tentang Pertanian Dan Ikut Menjadi Ikut Ambil Bagian Dalam Asap Ini Kira-kira Ada Berapa Pesat Tadi Kurang Lebih Dari Seluruh Dunia Ya Disini Itu Kita Ada Untuk ASEAN Itu Ada Lebih Dari 19 Negara Yang Ikut Ambil Bagian Dan Diikuti Oleh Apa Namanya Muduhan Ya Dari Dalam Produk-produk Dalam Negeri Yaitu Alat Pertanian Kupuk Terus Apa Namanya Kupuk Cair Alat Pertanian Lalu Ada Juga Mekanisasi Pertanian Yang Yang Bisa Meningkatkan Kualitas Dari Produksi Jadi Tercipta Supply And Demand Dari Program Pemerintah Oke Mantap Mantap Sekali Buriri Sudah Mampir Ke firman Belum Ke anak Sudah Ya Oke Mantap Di depan Juga ada Firman Di depan Untuk Area Di Terima Kasih Antas Waktunya Nanti Mungkin Ini Sukses Sampai Hari Terakhir Ya Amin Oke Sudah Restart Sudah uka